Pemisah dua sekolah di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, di Bobol Maling. Kejadian tersebut terjadi di sekolah SMK Negeri Situraja dan SMP Negeri 3 Situraja. Para peraku berhasil membawa kabur lima peralatan elektronik yang ada di dalam sekolah. SMK Negeri Situraja di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, disatroni pencuri pada Senin Dinihari 23 Agustus 2021. Selain SMK Negeri Situraja, SMP Negeri 3 Situraja yang lokasinya berdekatan pun menjadi korban pencurian oleh kelompok pencuri tersebut. Para pelaku berhasil membawa kabur peralatan elektronik yang berada di sekolah. Kepala Sekolah SMK Negeri Situraja, Hendra Hermansyah, mengatakan peristiwa pencurian tersebut baru diketahui penjaga sekolah pada Senin pagi 23 Agustus 2021. Para pelaku diperkirakan masuk melalui jendela ruangan kepala sekolah yang dirusak menggunakan linggis. Dan alhasil, para pelaku berhasil membawa lima unit komputer dan sebuah televisi. Saat melakukan aksinya, para pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV yang berada di sekolah tersebut. Dari rekaman CCTV, para pelaku yang diduga berjumlah lima orang tersebut keluar melalui jendela di ruangan lainnya. Para pelaku beraksi sangat cepat sehingga tidak diketahui para penjaga sekolah. Dua sekolah tersebut di Bebol Maling hanya dalam waktu beberapa jam saja. Kronobisnya ini kalau kita lihat di rekod dari CCTV, itu kemungkinan di ini kejadiannya itu, dia itu masuk melalui, karena ada kejadian dengan SMP juga sama, SMP sekolah tali yang di pinggir kita itu sama kejadian. Jadi masuk dari situ, meskipun di kita itu sebenarnya sudah ada piket ya, yang piket kita itu tiga orang di sini, dua di kampus ini, satu di kampus yang luar. Cuma ya mungkin, ya Alhamdulillah tidak sampai terjadi bentro, karena ini yang masuk itu lima orang. Lima orang, kalau kita melihat itu lima orang, dan di kita itu yang hilang itu lima unit personal komputer, lima PC, dan yang satu PC itu, yang satu unit itu PC-nya tertinggal di SMP. Ada di SMP, dan satu tipi plasma. Sementara itu, menurut Kapol Seksituraja Kompol AM Rizal, selain di SMK Negeri Situraja, para pelaku pun berhasil mencuri dua unit proyektor dan dua unit komputer di SMP Negeri 3 Situraja. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan dua buah linggis milik pelaku. Jadi, kejadian itu diketahui oleh penjaga itu, yang dilaporkan ke BABIN itu sekitar jam 6 laporan ke BABIN, kemudian BABIN melaporkan ke Prosek Situraja. Setelah melaporkan ke Prosek Situraja, anggota kita mendatangi TKP di sana, kemudian mengecek TKP di sekitar PSK yang satu Situraja. Kemudian juga TKP-nya ada dua bersepulahan, berikutan antara SMK dengan SMP 3 Situraja ini. Di situ juga dibongkar juga, melalui jendela dan kehilangan, dua infokus dan dua komputer. Dari kejadian tersebut, total kerugian yang dialami pihak sekolah ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kasus pencurian tersebut kini sedang ditangani unit reskrim Polsek Situraja.